Nah cara mengganti lampu sen R15 mau modifikasi ataupun di standar lagi harus membuka dashboard pada bagian bawah ya jadi rencana saya ganti standar lagi biar agak gede terang ya ini saya beli sektor beli baru tapi KW ya ini bautnya ada disini 123 123 jadi ada enam baut ini udah saya lepas kemudian kita lanjut yang ada bagian bawah ini untuk baut bisa digunakan kunci VL ataupun obeng plus tergantung jenis bautnya ya 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 selamat menikmati 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 nah ini kelepas satu udah selanjutnya kita pasang ini kemudian masukkan ring dan mur ya seperti ini jadi ringnya harus gede baru kita puter kencengkan pakai baut mur ya kuncinya kencengkan pakai kunci baut mur ya nah yang ini teman-teman luruskan ya posisi ini selanjutnya sebelahnya kita pasang lagi nah setelah kita kencengkan seperti ini tampilannya tinggal kita pasang kembali dashboard ya nah ini udah diselipkan ke area radiator budi itu kemudian ini di masuk ke dalam kunci-kunci ini belum saya baut ya jadi baru sekedar pasang kemudian lanjut memasang kabel-kabelnya teman-teman ya soketnya cuma kabel 2 doang kalau saya yang ini ini yang ini udah saya pasang sebelah sini nah ini yang ini nah setelah nah setelah kepasang kabel soketnya kanan-kiri coba kita kontak kita pencet sen nah nyala ya belakang nyala depan nyala jadi sangat mudah banget jangan lupa di subscribe ke channelnya next video selanjutnya sekian terima kasih selamat menikmati